Oke, langkah pertama yang kita harus perlukan adalah kita siapkan Blackberry yang kontak yang akan kita mau pindahkan ke Android dan juga handphone Androidnya. Pastikan dua handphone tersebut dalam kondisi yang cukup baterainya atau di charge juga boleh. Nah, pertama ambil Blackberrynya, kemudian kita masuk ke setup. Setelah masuk ke setup, kita masuk ke pilih yang Bluetooth. Pilih yang Bluetooth, kemudian kita nyalakan Bluetoothnya setting ke posisi on. Setelah masuk ke posisi on, kita masuk lagi ke bawah, ada pilihan pair device, add new device. Jadi, kemudian kita ambil Android kita, kita nyalakan Bluetoothnya, kemudian kita setting di atasnya untuk pastikan visible ke semua Bluetooth device. Setelah sudah pastikan visible, kita masuk ke Blackberry lagi, kita pilih search. Setelah ketemu, kita pairing, kita pilih hias. Setelah pilih hias, kita pilih hias lagi. Setelah kedua-duanya dalam posisi pair, kemudian kita masuk ke Blackberry lagi. Pilih di bagian bawah, pair new device, akan keluar device Android kita di situ. Kita tekan tombol di tengah, langsung pilih transfer contact. Setelah pilih transfer contact, akan otomatis di Android akan keluar untuk Bluetooth sharing incoming. Do you want to receive this file? Kita buka, pilih, ya, accept ya. Setelah kita pilih accept, otomatis semua contact yang ada di Blackberry kita akan masuk ke Android. Setelah selesai, setelah selesai, setelah transfer contact semuanya selesai, kita buka Android kita, kemudian kita pilih notifikasinya, Bluetooth share, kemudian kita pilih konteks. Setelah pilih konteks, kita pilih lagi Gmail kita, ya, setelah kita pilih Gmail kita, otomatis semuanya akan masuk ke address book di Android kita. Terima kasih telah menonton! Oke, sudah bukan caranya? Sekian dulu, sampai ketemu lagi di tutorial video lainnya. Oke, see you!